Hai mendapatkan informasi dari grup WA pada tanggal 26 Februari tahun 2022 empat orang berenang di pantai walet tersapu ombak dan gua diantaranya telah tenggelam asik berenang di pantai walet desa Tanjung Limau kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Kukar, empat orang pemuda terhempas ombak hingga menjauh dari bibir pantai Sabtu tanggal 26 Februari sekitar pukul 17.30 Wita sadar akan bahaya yang akan mengancam keempatnya berusaha berenang kembali ke posisi awal tiga pemuda berhasil menepi namun tidak bagi Fahriyansyah tubuhnya terseret arus deras hingga lemas di tengah kepanikan, tiga rekannya yang sudah di bibir pantai kembali terjun untuk menolong Fahriyansyah tubuh Fahriyansyah yang sudah lemas berhasil ditarik ke tepi pantai warga sekitar membawanya ke puskesmas terdekat nahas, nyawa pemuda warga Muara Badak Kukar ini tak dapat tertolong Fahriyansyah dinyatakan telah meninggal dunia sementara itu, Angga yang awalnya berniat menolong justru menghilang di tengah arus pantai yang cukup deras warga sekitar berusaha mencari namun hingga malam tiba tubuh pemuda ini pun tak kunjung ditemukan untuk membantu proses pencarian korban Melkianus Kota selaku kepala kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan menerjunkan personel dari unit Siaga Sar Samarinda tim berangkat pada pukul 22.50 Wita Koordinator Basarnas unit Siaga Sar Samarinda Dwi Adi Wibowo menerangkan dari keterangan yang diperoleh terdapat empat pemuda yang berenang di sore itu dua berhasil selamat satu meninggal dunia dan satu lagi masih dalam pencarian tim pencarian dibagi dua tim yaitu satu tim menggunakan rubber boat Basarnas untuk pencarian di sekitar korban hilang menyisir de jauh 3,5 nm arah selatan dan satu tim lagi menggunakan speed boat polair melakukan penyisiran dari lokasi korban hilang sejauh 3,5 nm ke arah utara unsur SAR yang terlibat pencarian korban yaitu reskwer unit Siaga Sar Samarinda Polair Muara Badak TNI ALP Damkar PMI keluarga korban dan masyarakat jelasnya Kornit Sar proses pencarian Angga membuahkan hasil sekitar pukul 9 Wita Tim Sar gabungan menemukan Angga tak jauh dari lokasi dirinya dinyatakan hilang sayang saat ditemukan Angga sudah meninggal dunia tubuhnya ditemukan mengambang di pantai jadi total yang meninggal dunia ada 2 orang dan selamat 2 orang tegas Kornit begitu kura-kura jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe saya Hari Channel terima kasih selamat menikmati